Halo, co-friends. Kali ini kita akan menyelesaikan soal berikut, di mana kita disuruh untuk menyederhanakan bentuk dari akar berikut. Jadi, di sini kita menggunakan fakta bahwa X tambah Y dikalikan dengan X minus Y sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi, di mana jika X dan Y kita dalam bentuk akar, maka perkaliannya dengan konjugasinya akan menjadi X kuadrat kurang Y kuadrat, di mana X kuadrat dan Y kuadrat akan saling menghilangkan akar mereka. Jadi, di sini kita punya 2 per akar 3 kurang akar 2. Untuk merasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan akar 3 tambah akar 2, dibagikan dengan akar 3 tambah akar 2. Jadi, di sini akan menghasilkan 2 kali akar 3 tambah akar 2, dibagikan dengan akar 3 dikuadratkan, dikurangi dengan akar 2 dikuadratkan. Jadi, hasilnya adalah 2 akar 3 ditambahkan dengan 2 akar 2, dibagikan dengan 3 dikurangi dengan 2. Yaitu sama dengan, kita tahu bahwa akar 3 dikuadratkan adalah 3, dan akar 2 dikuadratkan adalah 2. Maka, 3 kurang 2 adalah 1, maka hasilnya adalah sama dengan 2 akar 3 ditambahkan dengan 2 akar 2. Kemudian, di sini kita punya 1 per akar 2 kurang akar 3, 1 per 2 kurang akar 3, ini sama dengan 1 per 2 dikurangi dengan akar 3, dikalikan dengan, kita kalikan dengan 2 tambahkan dengan akar 3, dibagikan dengan, dibagikan dengan 2 tambah akar 3. Jadi, ini akan menjadi 1 dikalikan dengan 2 tambah akar 3, dibagikan dengan, berdasarkan fakta ini, yaitu yang, x tambah y dikalikan dengan x minus y sering x kuadrat kurang y kuadrat, ini akan menjadi, 2 dikuadratkan dikurangi dengan akar 3 dikuadratkan, dan ini akan sama dengan, 2 ditambahkan dengan akar 3, karena 1 dikalikan dengan 2 tambah akar 3, sama dengan 2 tambah akar 3 itu sendiri, kemudian, dibagikan dengan 2 kuadrat kita adalah 4, dikurangi dengan akar 3 kuadrat adalah sama dengan 3. Jadi, ini akan menjadi, 2 tambah akar 3 per 1, atau sama dengan 2 tambah akar 3. Kemudian, untuk mendapatkan, 5 dibagikan dengan akar 8, dikurangi dengan akar 3, ini kita kalikan dengan, akar 8 ditambahkan dengan akar 3, dibagikan dengan akar 8, ditambahkan dengan akar 3. Jadi, ini akan sama dengan, 5 dikalikan dengan akar 8 tambah akar 3, dibagikan dengan, hasil kali dari penyebutnya adalah, akar 8 dikuadratkan, dikurangi dengan, akar 3 dikuadratkan, dan ini, sama dengan, 5 dikalikan dengan akar 8, tambah akar 3, dibagi dengan, akar 8 dikuadratkan, akan menghilangkan akarnya menjadi, 8 dikurangi dengan, akar 3 dikuadratkan menjadi, 3. Jadi, ini sama dengan 5, dikalikan dengan akar 8, tambah akar 3, kemudian dibagikan dengan, 8 kurang 3 adalah 5. Kemudian, 5 nya bisa kita coret, sehingga kita dapat, akar 8, tambah akar 3. Dan kita tahu bahwa, akar 8 itu dapat difaktorkan menjadi, akar 2 kali 4, ditambahkan dengan akar 3, dan dikarenakan kita ingat bahwa, aturan akar kita, jika kita punya akar dari AB, maka ini akan sama dengan, akar A, dikalikan dengan akar B, maka, akar dari 8, tambah akar 3, sama dengan, akar dari 2, dikalikan dengan akar dari 4, ditambahkan dengan akar 3, dan ini sama dengan, akar 4 kita adalah 2, jadi ini dapat kita bentuk menjadi, 2 akar 2, ditambahkan dengan akar 3. Jadi, penyederhanaan dari bentuk, dari soal ini, adalah sama dengan, 2 per akar 3, kurang akar 2 kita adalah, sama dengan, 2, akar 3, ditambahkan dengan 2 akar 2, kemudian, kita kurangi dengan, 1 per 2 kurang akar 3, akan adalah sama dengan, 2 ditambahkan dengan akar 3, seperti yang kita dapat tadi. Dan kemudian, dikurangi lagi dengan, 5 per akar 8 kurang akar 3, adalah sama dengan, 2 akar 2, tambah dengan akar 3. kemudian, kita keluarkan dari dalam kurang, ini menjadi, 2 akar 3, ditambahkan dengan, 2 akar 2, kemudian, dikurangi dengan 2, kemudian, dikurangi lagi dengan akar 3, kemudian, dikurangi dengan, 2 akar 2, kemudian, ditambahkan, dikurangi lagi dengan akar 3. jadi, kita satukan, kita sesun menjadi, 2 akar 3, kurangi dengan akar 3, kurangi dengan akar 3, kemudian, dikurangi dengan, 2 akar 2, ditambahkan dengan, 2 akar 2, dikurangi dengan, 2 akar 2, kemudian, dikurangi dengan 2. Jadi, kita bisa, menyatukan, yang akar 3 nya, dengan, kita tahu bahwa, sifat distributif, sifat distributif, bahwa, jika kita punya, ax, tambah bx, itu sama saja dengan, a ditambahkan dengan b, dikalikan dengan x. Jadi, di sini, x nya adalah akar 3, atau akar 2. Jadi, soal ini, kita sama saja dengan, mengatakan bahwa, ini 2 dikurangi dengan, akar 3 itu adalah, 1 kali akar 3, jadi di sini adalah, kurangi dengan 1, kemudian, dikurangi lagi dengan 1, kemudian, dikalikan dengan, akar 3. Kemudian, ditambahkan dengan 2, dikurangi dengan 2, dikalikan dengan, akar 3. Kemudian, ini dikurangi, dengan 2. Dan ini akan menghasilkan, 0 kali akar 3, karena, 2 kurang 1 kurang 1 adalah 0, kemudian, ditambahkan dengan 2 kurang 2, itu adalah 0 juga, dikalikan dengan akar 3, akar 2 kemudian dikurangi dengan 2 dan ini akan menghasilkan 0 dikalikan dengan akar 3 adalah 0 ditambahkan dengan 0 kali akar 2 adalah 0 dikurangi dengan 2 jadi hasilnya adalah minus 2 yaitu pilihan yang C sampai jumpa di soal berikutnya